Caraya engkang badai kapandu pancangan nipon ibu rifatin. Wukdal soho diiringi jahaya nada. Wukdal soho panggilan kulo aturakan semonggo. Kepada hadirin dimohon berdiri semua. Wukdal soho. Kepada hadirin dimohon berdiri semua. Kepada hadirin dimohon berdiri semua. Indore syaraya merdeka merdeka tanaku negeriku yang kucina. Indore syaraya merdeka 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 hiduplah Indore syaraya. Indore syaraya merdeka merdeka merdeka. Indore syaraya merdeka merdeka. Lagu selanjutnya. Dimohon berdiri semua. Dimohon berdiri semua. Indore syaraya merdeka merdeka. Indora syaraya merdeka 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 merdeka. selamat menikmati Tentaku dalam imanku Dengan alamkan nasibku Bangkitlah, hai bangkaku Musyaka hati, wahai tanah airku Tentaku dalam imanku Dengan alamkan nasibku Bangkitlah, hai bangkaku Indonesia negeriku Engkau menerima tamanku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Berdekat 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 Terima kasih Hadirin dimohon duduk kembali Terima kasih hai 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 para rawa studio monggo saat teringi pun wasan surat ikhlas mewah tahidil kita milai menggulangkong bahawa seharian tersebut hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 satu adalah donatur yang jenengan atau rakan ini menikah dari RT1 sampai RT5 keuangan yang masuk untuk mendanai santunan Yataman Ki tercacah dan terbilang Rp48.300.000 Alhamdulillah Alhamdulillah perlu saya sampaikan pilih keuangan yang dari tahun ke tahun dari masa ke masa bikin santunan Yatama meskipun posisi dan kondisi tereksopsi dengan adanya covid sampai ini baru merangka ekonomi ternyata di tahun ini di hari ini, di masa Nelun ini mencapai keuangan Rp48.300.000 Rp48.300.000 Alhamdulillah Alhamdulillah sedaya panitia mengerahkan segala pemikiran langkah dan cara untuk menempuh dari RT1 sampai RT5 sehingga keadaan pencapaian sangat maksimal sehingga menempuhkan yang akan datang anak-anak kita do'afa anak kita yatim plus do'afa yang akan diperaturkan ibu part ini kalau mau atas nampan itia kalau aturakan maturnuun sangat moga-moga jerif payah panjangan sami kawales datang Allah subhanahu wa ta'ala langkum say langkum abdul sehingga panjangan tambah berkah dalam kehidupan kelonjengan sami amin Allahumma amin kalau diwanti-wanti bapak ini bapak kahunuh ini nak santunan yatim duitmu itu campur-campur antara pengajian duit santunan yatama ini kalau sampai akan terlepas dari sesuatu situasi karena hukum harus terpisah dadas uang yang disantun ke yatama ini patang puluh walu juta telung atau seuh disok kekabih ganggu santunan yatama adapun konten sampai wesi duti centel nanti sampai duti bauti dirincik tekan duhur sampai cahaya nada plus kebutuhan kebutuhan sampai terbiayai terbilang terpisah Alhamdulillah kerjasama yang bagus bapak inggi menikau ampun diragukan lagi pilih masjid Nurhuda sementara sampai hari ini dari takmir penasehat sampai pengurus masjid semua ada terlenter lisensi halalan toyiban tidak ada sifat pencampuran walatal bisul hakubil batil tidak ada akhiripun kulon ningali guyub sengking pengurus sangling mengisi dan saling bermusawarah ini pun terlaksana sampai sedemikian rupa dari tahun ke tahun ternyata podium semewah ini tidak disangka jadi para pemuda ini sampai sebesar ini di cendel di kere Alhamdulillah sekali pelaksanaan pada kesempatan delu lain dari waktu-waktu yang lalu kemarin di tahun-tahun kemarin cukup dengan tenda seperti ini saat ini melonceng sampai setinggi Alhamdulillah mestinipun kulonjenengan sambi kalimatikan nabi anawakafirul yatimi hakadah fa'asyarabishyababah walwustuh nakni kulonjenengan kok dogelem nyengkuyung terlaksani siji pengajian meskipun dananya terpisah pelaksanaan santunan sebanyak itu dicairkan semua meskipun si titatu titik ini punya tujuan yang penting apa tujuan dibalik ini orang cuma kulonjenengan yang penting tak urunan tak wekno karopanitia tapi ada satu titik seseorang akan kembali akan kumpul dengan orang yang dicintai seseorang akan kembali rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi kulonjenengan ini ada santunan yang disawang yang inginkan kepingin cedak karokanjeng nabi sebab rasulullah nanti keake anna wakafil yata maha kada aku karu wong sing nanggung anak yatim ini disarau dirijini lorun di cekak di begang no sidi di begang no sidi andekat nabi kuat nuding jendengan orang pepetan muka-muka harapan kami sedaya masyarakat dukuh kendeng khususon sengnyengkuyung atau yang belum sempat sengkuyung saat menikau mugi-mugi tergugah dengan motivasi almaru ma'aman ahabah kami adalah berkumpul dengan orang yang saya cintai cintai rasulullah sallallahu alihi wassalam mudah-mudahan kulun jenengan apapun ibadah sidiklah tapi cinta dengan rasul mudah-mudahan senantiasa kulun jenengan bikantuk golongan ipun wong sing ahli husunul khotimah amin allahumma amin para bapak ibu yang saya muliakan demikian ini kan kalau aturakan secara simpul titik poin ipun matur panitiam matur nuhun sangat atas duga cita panjangan sami guguh rengkuh angkini pun pelaksana pengajian seketa laksana dengan baik dan bagus kedua dana yang akan kelaturakan real dan itu nyata ada tulis dibalik tulisan semua terus terkaji tidak ada pencampuran antara dana pengajian dengan dana dana santunan yatama meskipun bukan kalimat kafil kulan jenengan direng diwastani sakit nanggung anak yatim tak paling sidak mendukung seneng terlaksana anak yatim sekali waktu bisa suka dihadapan jenengan dengan rasa kasih dan sayang sehingga Allah walafminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah matersuwan dumatang bapak obdal so baginan kulo aturaken semonggo selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah alhamdulillah yang saya muliakan promokiai mustakfirin yang kita tunggu-tunggu pituah-pituahnya yang saya hormati promokiai duho kendeng serta duku sejalit yang berkesempatan hadir tokoh agama tokoh masyarakat serta ketua BPD dan anggutanya rekan-rekan perangkat semuanya bapak ibu hadirin serta ibu-ibu fatayat yang saya banggakan serta serta anak-anak karang taruna yang saya banggakan monggo pertama kita banyakkan bersyukur yang mana dalam kesempatan ini kita semua telah diberikan rahmat dan dayanya sehingga dalam situasi yang sesulit ini kita masih tetap bisa melaksanakan santunan yatama keadaan-keadaan yang sulit tapi situasi yang semacam ini perlu kita syukuri bersama dan inilah bentuk rasa syukur kulopan jenengan sakit dipuntuang dalam kegiatan santunan yatama monggo amal baik panci dengan munikos samangke pikantuk piwala saking gusti Allah ta'ala bapak ibu hadirin sehormati perlu saya sampaikan bahwa kegiatan dari ibu-ibu fatayat khususnya ini memang sangat membanggakan sekali monggo kita dukung kita tingkatkan bapak ibu karena apa untuk kegiatan ini khususnya dukuh kendeng di desa kendeng ini bisa menyantuni anak yatim piatu ini setahun dua kali pas malam hari takbir dan bulan asuro dan ini memang dari gagasan-gagasan dari ibu-ibu ada pun malam takbir ini adalah gagasan-gagasan dari anak-anak karang tarungna yang mana semuanya ini telah didukung bersama kelihatannya tidak bisa dipilah-pelah lagi bahwasannya kegiatan ini walaupun dari awalnya ini yang menggali yang punya gagasan dari ibu-ibu fatayat dan kita kembangkan bersama begitu juga dari rekan-rekan karang taruna anak-anak karang taruna ini juga punya gagasan seperti itu maksudnya apa sudah tidak ini sudah layak maksudnya sudah sangat layak ketika Desa Kedeng Sedalit ini dikatakan desa yang maju sehingga untuk santunan-santunan ini juga berjalan dengan baik lancar moga saja bagi anak yatama juga santunannya bisa bermanfaat dan bisa menjadikan berkah bagi kita semuanya bapak bapak hadir yang hormati perlu saya sampaikan bahasanya untuk santunan ini memang ini corongnya memang inginan saya monggo kita tingkatkan bersama kalau inginannya rapat kalau sampaikan kalau bahas dan ini saya tuangkan disini dan kebetulan dari ibu-ibu juga mendukung kira-kira naik paman Desa Kedeng Sedalit ini bisa menyantuni anak yatim lebih dari dua kali pripon seneng buatan jendengan sepakat temenan juli talit bapak bapak pripon siap 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 ini 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 pendapat mukimawan panjendengan semua ini nanti bisa sepakat sehingga Desa Kedeng Sedalit ini nanti bisa menyantuni anak yatim yatim ini lebih dari tiga kali dan ini khususnya bapak-bapak selamat siap assalamualaikum ibu-ibu ini sampai santunayatama di bulan asuro harapan saya monggo bapak-bapak untuk bapak-bapak khususnya ikasan itu juga ngintil baik gadah ide yang cermelang itu juga bagus untuk desa kita misalkan nanti bulan maulut kita mengadakan kegiatan seperti ini tapi yang memotori khusus dari bapak-bapak kira-kira pripun pak bapak-bapak pripun sepakat bantuan dengan pak agus pak kiai khasan pak kiai fatkur dan pak nandir mucit pak hartoyo mohon yang saya sampaikan ini nanti ditidak lanjuti diadakan rapat karena bulan maulut itu juga tidak lama lagi kita syukuri bersama sehingga nanti santunan yatama ini sekarang ini sudah tergambarkan kita bisa menyantuni anak yatun ini setahun tiga kali anggap baik bulan mulut sesok pasti jadi terus ini juga ada yang lebih penting daripada itu karena kalau kita lihat dari manfaatnya ini juga kepada anak yatim semua coba bayangkan ketika wong rondo dia anak cilik-cilik telu papat yatim kb piatu nek wayah pendaftaran sekolah pak ono sing TK ono sing SD sing TK siji sing SD lorok sing SMP siji apa yang tergambarkan di pemikiran panjenengan sak sulit suluti kulo panjenengan izih kangelan cengpong rondo jangan telu cilik-cilik tinggal mati bapak kira-kira kan ngerti maksudnya kulo juga didorong kalau ibu-ibu ibu-ibu pakaat ini memang nek masalah barang tujuan amal mengamal ini amalnya gede-gede ibu-ibu sehingga punya keinginan ini yang saya sampaikan dari kegiatan ibu-ibu tapi saya sampaikan nonton ini tidak lanjutkan dan saya selalu siap di belakang panjenengan semua apapun kegiatannya asalkan mengarah ke segi positif oke keinginan saya nanti para ibu-ibu jamiah yasinan dan kemisan ini nanti membuat khas idaro dan ini juga nanti setiap RT khususnya di dukuh kendeng pak dan dengan RT kan dikenakan perpertemuan niku pintan Pak Darno RT wapat 5.000 dari RT 1 sampai RT 5 khususnya sokor ini nanti bisa melebar ke dukuh sidialit jadi ada tambah 4 RT ini nanti dari iuran yang sudah dengan sepakati saya minta tambahan 1.000 rupiah untuk perpertemuan yang 1.000 rupiah ini nanti kita kumpulkan nanti kita membuat tim ibu-ibu dan bisa dijamin duitnya orang bakal disileh atau tinggal sampai nanti laporannya lewat rekening memang ini jadi terus ini nanti itu untuk mengurusi anak-anak yatim yang masih sekolah beripun bu kira-kira bu beripun pak jadi marilah kita perjuangkan bersama jangan sampai di desa kedengsi dialit ini ada anak yatim yang tidak lulus SM atau sederajat sepakat jadi minimalnya anak yatim ini wajib hukumnya khususnya desa kedengsi dialit lulus SMA dan sederajat ini ini mau nanti tidak lanjut ini terlaksana bapak ibu ini terang dari pak yai karena masalah urusan ganjaran dan lain sebagainya urusan pak yai kalau ganjaran ini harap harap yang penting yang penting teminjak sing api saya istu ini wongiku rusak ini harus pengeran kok manusia melu campur ngopo sepenting manusia kan teminjak sing api yang mungguh aww diw yang mungguh lingkungan ini nanti ketika ini bisa terlaksana insyaallah dari masyarakat desa kendeng khususnya desa dukoh kendeng ini akan bisa menjadi bapak ibu asuh anak yatim berponcuki nek jenengan kepengen ngerti manfaati jadi bapak ibu anak yatim tangklet pak yai jelas ya ngerti bapak ibu nah karena ini nyun saya karena saya juga pemangku wilayah maaf bukan berarti saya menjumpukan diri dengan demi petinggi ngerti ampun dan terus terang mawan apapun hasil karya saya yang di desa ketung sedalet ini bukan hasil karya saya karena ini adalah dukungan doa pak jenengan yang mandi di kabung sehingga kelihatannya desa ketung sedalet menengah ke atas nah ini nanti semua kegiatan akan kita laksanakan bersama dan ini juga klonitip pada pajeningan karena ini kewajiban yang saya wajibkan pada pajeningan semua kenapa apa pak niku pak ini saya agustus kenapa bu kira kira bu alhamdulillah biasanya saya nge rumbayar berarti kira ternyata ternyata ini tagal 10 non lunas sengah perangkat jenengan dunah beli apa itu kira jenengan apa perangkat piro saya percaya orang semene juga mungkin ada orang bayar mungkin loh tulung kesadarannya monggo untuk pajak ini agar segera dilunasi karena apa uang pajak ini juga nantinya dikembalikan ke pancedengan lewat bantuan-bantuan pemerintah itu sebagian besar adalah dana pajak selain daripada itu karena ini bulan Agustus ini tadi sore saya juga dapat sentilan dari anak-anak karang turuna yang mana ingin melaksanakan kegiatan kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan mungkin nanti ada banyak lomba naik bulan Agustus ini sampai takui cili sampai ke Dini Semeneh itu urunan yang ngerti tapi ya adalah Alhamdulillah isau dibayar urunan itu maksudnya apa kalau nyungun dukungan saking pajak dengan semua yang hadir disini apabila nanti ada kegiatan di tingkat RT maupun di tingkat desa semuanya saya mohon dukungannya ya maksudnya desa ini meriah naik guru meringati saat larang-larangi urunan ini jenengan itu larang nyawanya sudah berjuang pada waktu itu malah Pak Jenderal berjuang sampai mati-matian berjuang sampai mati-matian berjuang mati-matian berjuang mati-matian dan mati beneran belum bisa menikmati kemerdekaannya dan ini juga masih banyak pejuang-pejuang kita yang intinya perjuangan itu malah tidak bisa menikmati saya percaya kalau perjuang-pejuang pada waktu itu tidak gigih mengorbankan nyawanya dan dengan reisono kegiatan ini menikmati maksudnya Bapak Ibu ini saya ingin saya perantan apa yang saya sampaikan ini mungkin karena waktu dan padatnya yang saya sampaikan sebenarnya ini masih banyak yang perlu saya sampaikan pada panjang dengan semua harapan saya menggolah nanti kalau ada waktu kita duduk bersama membahas tentang kemajuan desa khususnya membahas masa depan anak yatim dikatakan kiranya dari saya cukup apabila ada kekurangan dan kekilafan mungkin saya sengaja ataupun tidak itu memang saya sengaja dan apabila kesengajakan ini kurang berkenan tanggi ini panjenengan kelonyuun bunging pangapun dan agarukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 matersuun dumatang bapak petinggi kahun wibowo bapak petinggi bapak petinggi bapak petinggi terima kasih terima kasih ini mengisi acara istirahat terima kasih alhamdulillah ulfah alhamdulillah perjalanan panjenengan selamat selamat buat hati satu bersama satu reka yang punya nuansa khusus coba kita isi bersama cahaya nada alhamdulillah berkah monggo nanti pabutan yang punya teman sejati ada pun nanti lagunya nuansa khusus satu persatu kami aturkan silahkan ulfah ini kan saya dari surga neraka dulu selamat siapa makin berkurang dosa makin bertambungnya waktu habis percoba hanya untuk dunia siang kau cari harta malam kau menghitungnya akhirat engkau lupakan tak pernah menyembah kamu sungguh kau manusia yang beruhi usia makin berkurang kau usah makin bertambung waktu habis percuma hanya sehingga untuk dunia siang kau cari harta malam kau menghitungnya akhirat engkau lupa yang tak pernah menyembah Allah sungguh kau berdosa beruhi selamat berhati berhati Bukankah syurga neraka Dicipta untuk ku beda Bukankah syurga neraka Dicipta untuk ku beda Bila ada yang masuk surga Itu karena ia bertanggung Tapi bila yang masuk neraka Berlaku di dunia Selalu berlaku Masihnya makin terkurang Tosa mungkin bertambah Waktu habis percuma Bagaimana untuk dunia Siang kau cari harga Balam kau menghitung Akhirnya kau lupa Ketika menemukan Menyembah kamu Terima kasih telah menonton Bukankah syurga neraka Dicipta untuk ku beda Bukankah syurga neraka Dicipta untuk ku beda Bila ada yang masuk surga Itu karena ia bertanggung Tapi bila yang masuk surga Tapi bila yang masuk neraka Terima kasih telah menonton Malam kau menghitung Merah Ini satu permintaan Untuk keluarga besar yang punya Ibu-ibu yasinan Tambah semangat Siap ya Nanti sebentar lagi Pesan dari beli Pak Egi Tadi nanti ya Bulan maulid Disiapkan Karena ada acara Yang tambah kembali Siap Pak Ebu Silahkan nanti jual Satu rangkaian yang punya Ini permintaan Dari ibu-ibu yasinan ini Pasukan merah putih Pasukan merah putih Semangat Merdeka Ayo ini kaget Bu Ingki juga Bu Parti ini Seluruh sekedar pelapisan Masyarakat Dugu Kendeng Alhamdulillah Kita mainkan Bersama dia Cahaya Nanda Alhamdulillah Berkat Dulu Dulu Waktu aku Masih bersama dia Dia yang aku cinta Dia yang aku ucap Dulu 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 Masih bersama dia Dulu 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 Alhamdulillah bergabung Ayo Bu, ayo Bu Terima kasih Terima kasih Bunda Terima kasih Karena kini aku memang Kami pantang bagiku Untuk berputus asa Sampai selamat Bunda Ku sayari cinta tak harus memiliki Karena jodoh rizki mati Oh, kau terilangi Tinggalan pilih Oh, sejeda merah Bawar setia dalam ibadah Tidak saya, Bu Tulu waktu Tenggak jenomat Tenggak jenomat Tenggak jenomat Aku cinta Tenggak aku puji Aku diberi tanda mata sejadah merah Tidak tanya akan aku rajin Ibadahmu Sekenal panin yang warga KB tercinta Pintang Nyanyi bu Perangai kini aku memang benar Tapi pantang bagiku Untuk memutusannya Ku sadar cinta tak adus Memiliki Karena jodoh Rizki menti Oh takdir hilang Tidak tindak Aku cinta Biaya yang aku cinta Diberi tanda mata sejadah merah Tidak tanya akan aku rajin Ibadahmu Luar biasa Semoga buat ibu-ibu ya Masya Allah Tidak 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 Tidak